yuk kembali lagi di channel wiseteria kali ini konten black clover lagi kemarin aku sudah buat konten untuk gacanya si summer itu ya si baju-baju bikini waduh gacanya cukup ampas tapi akhirnya aku sudah dapet si nuile sama Charmy ya lumayan kita cek dulu di Facebooknya black clover ini ya ada event baru ya eventnya sudah keluar kemarin sih namanya rekreasi tropis ya total ada empat karakter baru salah satunya si Asta ini tapi Asta ini enggak masuk ke banner gajah ya dia masuknya ke eventnya nanti kita bahas eventnya ya eventnya itu sebenarnya buat kita kalau sudah endgame sih tapi nanti ajalah kita bahas terus nah ini ada video untuk skillnya si nuile ya nuile bikini nah ini total ada tiga karakter yang masuk ke banner gajah ya ada Charmy nuile sama gauch aku sudah dapet dua ini ah skillnya cukup op ya walaupun si nuile ini attacker dia bisa ngebuff bantu-bantu buff ini lumayan op juga apalagi Charmy ya Charmy ini waduh ini full buff full heal juga walaupun hilnya nggak terlalu besar si regen-regen HP lah ya kalian bisa cek-cek disini ya untuk skillnya ada semua keterangannya di Facebooknya black clover Indonesia nah ini ada semua ini Oke kita langsung masuk ke gamenya ya nah sekarang kita sudah berada di gamenya kita cek dulu untuk karakternya nah lumayan ya akhirnya aku dapet si nuile bikin ini sama si Charmy ya wah ini aku sudah gajah lumayan banyak tapi sayangnya aku enggak dapet ini nih skill page nya si nuile ini waduh sayang banget sih aku dapetnya malah skill page nya si Charmy sama si gauch ini kalau gauch ini aku belum dapet karakternya nanti ini aku dapetinnya dari kunci biru aku sudah milih untuk karakter ini seenggaknya ya punya lengkap lah untuk event summer kali ini ya Hai ini cakep banget sih untuk skillnya juga termasuk OP ya Nah saatnya kita bahas event rekreasi tropis aduh jujur aja ya untuk event ini ah sebenernya sih khusus event buat endgame sih kalau dilihat-lihat ya ah kita cek untuk hmm apanya dulu ya di sini dululah di tantangan ini ya untuk di challenge nya ini kalian bisa kebuka challenge nya dari ah nomor satu dua dan seterusnya kalian harus ngumpulin bunga sakura lainnya ya bunga yang warna pink ini ini sebanyak 900 dan kalau kalian mau ke posisi 5 ini kalian harus ngumpulin 1300 ini susah banget buat kita sebagai F2P ya karena tiap kali masuk di map-map sebelumnya ini kan bisa dapetin bunga sakura ini bunga pink ini ya ini butuhin stamina dan juga stamina nya ini enggak sedikit ya lihat ini sekali masuk 16 lalu terus untuk rekomendasi powernya waduh ini buat kita yang F2P ini agak kesusahan ya ini di latihan petang posisi empat ini ya di map 4 ini butuhin rekomendasi power 9500 ini sih jelas-jelas plus-event buat endgame sih ini susah banget buat kita yang F2P untuk ngerjainya apalagi mencapai ke map challenge di map 5 ini ya karena di map 5 ini kita bisa mendapatkan si Asta baju renang ini terus kita cek lagi untuk shopnya dia nah shopnya ini apalagi kalau mau ngelengkapin equipnya ini ada ada 4 biji kalian harus ngumpulin ini apa ini bintang laut dan juga bola kuning ya wah ini banyak banget ini apalagi skill page nya si Asta summer ini ini butuh total bintang lautnya 1000 bolanya 1500 wah ini harus harus form berapa lama ini bayangin di challenge map 5 ini ya kalian bisa dapetin total 5 bola 10 bintang laut dan juga bunga pink ini ya bunga sakura ini itu kalian bisa ditambah kalau sudah punya karakter ini ya kalau karakter yang paling bawah ini kan kita dapetin dari gajah biasa ya ya kemungkinan besar kalian sudah punya semua yang susah ini yang karakter summer ini ya atau karakter bikini inilah dia nambahin cukup besar ya setiap karakter nambahin 50% untuk drop rate nya dia kalau kalian bawa tiga karakter ini berarti total nambahin 150% bisa nambahin si bintang laut dan juga bola kuning ini ini cukup sulit sih kita nggak tahu juga untuk di challenge map 5 ini ya ini power musuhnya itu berapa kita aja kalau total level kan level 100 setiap karakter ya terus belum harus naikin level equip belum naikin level skill itu kan nggak bisa langsung jebret semuanya level mentok ya wah ini kayaknya untuk map lima ini pasti bakal susah banget dan rekomendasi powernya itu pasti tinggi banget apalagi ini diharuskan ke bintang tiga ya baru bisa mendapatkan si Asta baju renang ini ini sih sulit banget ya buat kita yang F2P apalagi yang game-game ini baru awal keluar ya ini sih seharusnya event buat endgame sih soalnya terlalu boros banget ngabisin stamina ya buat kalian yang P2Win atau yang nge-spender ya event ini sih cukup oke buat kalian yang nge-spend banyak stamina di event ini karena event ini belum tentu keluar yang nge-spend banyak lagi ya dan juga untuk karakter si Asta ini ya Asta ini kalau nggak salah nggak limited ya jadi kalian bisa dapetin di banner gacha mungkin ya atau limited nggak ya kita coba cek ke summon ya kalau ini kan banner event kalau banner event sih kemungkinan ada ya Oh ini ada sih Coba kita cek ke banner standard ya nah ini summon standard Oh ada ini ada ya Asta baju renang jadi buat kalian yang F2P ya buat kalian yang F2P ya kita-kita ini yang F2P ya kayaknya event ini enggak terlalu worth it sih untuk awal main gini terus ngabisin stamina di semua mapnya ini apalagi di sini kan aku masih di posisi petang latihan petang nomor empat ini map 4 ini aja powernya sudah 95.000 otomatis ke bawah ini pasti lebih tinggi lebih lagi bahkan ratusan ribu ini bakal sulit banget dan juga di challenge ini diwajibkan ke bintang tiga ya supaya kalian dapetin reward yang tertera di sini nih ya buat karakter ini sih berarti memang nggak limited ya kalian bisa dapetin dari gacha di banner standar maupun di banner-banner lainnya bisa pastinya mungkin yang worth it sih ini ya ekipnya ini kita cek sih ekipnya dia Oh statusnya cuma nambahin HP recovery reshift plus 4% dan juga HP recovery plus 10% lumayan ya tapi enggak tahu nih untuk ekipnya cukup berguna banget atau enggak terus cek lagi ah yang fragment ini aja butuh 800 ya ini waduh ini cukup tinggi ini pulang pantai Oh ya ini ada lagi ini skill pitch untuk random ya ini ya setelah menerima critical damage ada peluang 30% untuk memberikan buff increase defense sebesar 30% selama dua giliran ah ini bagus buat defender mungkin ya Hai okelah mungkin kontennya sampai disini dulu ya jadi kesimpulannya untuk event rekreasi tropis release atau event summer ini a sangat nggak worth it sih buat kita yang baru aja main kan ini aja gamenya baru beberapa hari rilis ya ini sulit banget buat kita yang baru main diharuskan menghabiskan stamina di event ini ya apalagi naikin karakter juga masih awal-awal nggak bisa langsung mentok banyak karakter Oke thank you ya buat kalian yang sudah nonton bisa tolong bantu like comment share dan subscribe thank you semua bye bye